Intro Kembali di Breaking News TV One Pemirsa Kapal Rumah Sakit TNI AL KRI Dr. Rajiman Wedio Diningrat 992 Berlayar menuju perairan Palestina Untuk membantu korban serangan Israel di Gaza Kapal Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Menurut KRI Dr. Rajiman Wedio Diningrat 992 Yang tergabung dalam Satgas Port Visit Mesir 2024 ini Tengah melaksanakan misi kemanusiaan pengiriman bantuan Untuk para korban konflik di Gaza Palestina Dari seluruh lapisan masyarakat di Indonesia Haru dan bangga mewarnai pertemuan kedua kapal TNI Angkatan Laut Yang mengemban misi mulia bertaraf internasional Peristiwa kedua kapal berpapasan di laut Atau passing dikemas secara unik Dengan menyalakan seluruh lampu penerangan geladak kapal Yang kemudian diganti dengan lambayan flash handphone Seluruh prajurit peran Parade diiringi lagu rayuan Pulau Kelapa Juru optis terus mengobarkan semangat perjuangan Melalui pengiriman isyarat optis Jales Feva Jaya Mahe Passing kedua kapal dilaksanakan dalam jarak yang cukup dekat Di tengah kondisi samudera yang gelap Sehingga membutuhkan kemampuan ship handling yang mumpuni Melalui broadcast radio komunikasi Komandan Satgas Port Fisit Mesir Laksamana Pertama TNI Sumarji Bimoaji Dan Komandan Satgas MTF TNI Konga Unifil Let Call Out John David Nalasakti Sondah Saling memberikan ucapan selamat Dan memberikan support untuk kesuksesan tugas yang diemban masing-masing Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali Menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalas Sena Bahwa TNI AL berkomitmen untuk senantiasa memberikan pengabdian terbaik Dalam setiap tugas yang diamanahkan Yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia maupun internasional Termasuk dalam misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan Serta menjaga nama baik TNI AL, bangsa dan negara Agar tetap harum di mata dunia Tim TV One mengabarkan